Nanti kalau teman-teman ada yang kita kasih, nanti kita kirim. Nanti gak tahu, tahunnya kapan. Sudah warna-warni. Oke, terima kasih, Pak. Selanjutnya? Selanjutnya? Selanjutnya ritual. Ritual, jadi belum sah berkunjung ke Hong Kong kalau belum ada mendapatkan ini. Ini semacam all of fame-nya. Ini saya terangkan buat kumparan akademi yang diwakili oleh Mas Arif. Jadi, hari ini dan besok teman-teman yang mendapatkan kumparan akademi harus membuktikan. Indah gak Hong Kong. Kan kalau hompok itu lebih indah-indah di waktu mau. Oh, maku-maku. Maku-maku. Seperti kita di dunia maya. Oke, terima kasih. Sudah, satu lagi. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Keren kan? Keren kan? Keren kan? Ini maksudnya memberikan teman-teman semangat juga kepada teman-teman BMI. Jadi, gak usah ragu, jalanin aja dulu. Jangan keturang-teman. Sebasis! Oke, langsung tegak dan di sini. Tentukan keturang! Tidak biarkan, kamu bisa! Tidak biarkan, kamu bisa! Tidak biarkan, kamu bisa! Tidak biarkan, kamu bisa! Dua langgan, kamu bisa! Tidak biarkan, kamu sudah bergerak! Bicara, jangan lupa! Kayaknya, semangat, bawa, mas kita Ketanya, waduh! Kita, aku mau cek dulu semangatnya Sebelum akhirnya kita menuju ke sesi selanjutnya Ini juga salah satu sesi yang ditunggu-tunggu Jadi hari ini, kita bukan hanya tadi ada inspiring session Tapi nanti juga akan ada Offline talk show Akan ada materi dari Mas Habibie Dan juga akan ada awarding Kita akan umumkan siapa nih Pemenang dari mini project yang sudah Dilakukan sebelumnya Sudah sampai semuanya Sudah penungguh ya hariannya Nah makanya harus disaksikan Sampai akhir Aku sebelumnya mau ngecek dulu Semangatnya dari teman-teman semua Jadi kalau aku bilang Kuparan semuanya bisa bilang Bicara fakta lewat berita Oke Aku mau ngecek semangatnya dulu sekali boleh? Boleh Aku senang deh kalau audiensnya semangat seperti ini Oke Kuparan Bicara 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 Kau semangat ya Sekali lagi yang lebih kompak Kuparan bicara fakta lewat berita Oke Siap lebih semangat Siap menerima materi hari ini Langsung saja kita sambut ini dia mas Ihwano Habibi sulatu vice president dan Pasca女 Oke Terima kasih binat Terima kasih Pak Lunje dan teman-teman semuanya Selamat pagi Teman-teman semuanya kan Beberapa dari teman-teman yang Datang hari ini sudah mengikuti Sesi online workshop kami Di sesi online itu kan Ada beberapa materi Materi pertama adalah kami sharing Terkait dengan bagaimana kemudian teman-teman Bisa bermain di sosial media Tapi dengan aman Ada beberapa aturan yang Kemudian harus kita taati bersama Apalagi seperti tadi disampaikan oleh Pak Ponjen ternyata banyak hal Yang kemudian bisa membahayakan Kita semua di sosial media Kemudian masuk ke fase selanjutnya Adalah bagaimana kemudian Setelah kita tahu aturannya Kita tahu bagaimana bermain dengan aman Di sosial media Masuklah ke fase bagaimana kita Kemudian bisa menciptakan Atau membuat konten yang kreatif di sosial media Maka kemudian ada Workshop terkait dengan editing Workshop terkait dengan bagaimana Menyusun awal Ide awal Untuk membuat konten sosial media Dan yang lain Sehingga Harapannya adalah Nanti teman-teman ini Baru skill dasar Baru skill dasar Yang kemudian nanti teman-teman Bisa aplikasikan Bagaimana bisa membuat konten Yang menarik di sosial media Yang relate dengan Audiens yang ingin teman-teman tuju Tapi tentu saja Tetap aman Nah saya gak tahu Kalau di Hong Kong Bagaimana peraturannya Tapi kalau di Indonesia itu Memang kemudian kita ada Aturan namanya UITE Nah UITE itu memang Salah satunya adalah Mengatur terkait dengan Penggunaan konten di sosial media Nah jadi ketika Kalau di Indonesia ya Teman-teman semuanya Misalkan ada orang yang tidak suka Dengan konten kita di sosial media gitu Itu bisa jadi kasus Kalau di Indonesia gitu Jadi misalkan nih teman-teman Kemarin ini sebagai contoh saja gitu Kemarin ada yang membuat mini projek Kebetulan di sesi saya yang meniwai Itu membuat mini projek Terkait dengan konten keseharian Dan kebetulan ada video Anak dari Mungkin dari Anak yang dirawat Atau anak dari majikannya Ada gak yang membuat Itu Ada gak orang Nah Mbak Sini dia Pak Cerita terkait konten itu Jadi biar teman-teman Nanti bisa tahu Majinya agak juga gak boleh Ada Oke Mbak kenala dulu Namanya siapa mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fitri Francisca Fitri Francisca Oke Mbak Siska Kemarin kontennya Membuat konten terkait apa Saya membuat Cara mengatur keuangan Dan menambah Tabungan Betul Oke Nah Teman-teman Mbak Siska membuat konten terkait dengan Cara mengatur keuangan Dan menambah tabungan Tapi memang kemudian Di salah satu kontennya Ada Paling Satu sampai dua detik ya Ada video yang kemudian Mengambil wajah Dari anak-anak Nah Ini Kemarin juga sudah kita sampaikan Tapi ini buat pelajaran kita bersama juga Bahwa Ada Namanya Persetujuan Ketika kita ingin membuat konten Bahkan Bukan hanya anak kecil gitu Tapi bahkan orang dewasa pun Ketika ingin dimasukkan ke dalam konten kita Itu butuh persetujuan Tanpa persetujuan Maka orang yang kemudian dimasukkan ke dalam konten kita Itu berapa untuk memprotes Gitu Nah Kalau cuma memprotes Gak masalah nih Kalau di Indonesia Kalau gak setuju Kemudian diprotes Ternyata gak ditanggap di UIT ya itu maksudnya Gitu Nah Yang kedua Misalkan Anak-anak gitu Kenapa anak-anak ini menjadi Menjadi Satu Masalah tersendiri Ketika kita masukkan ke dalam konten kita Satu anak-anak belum bisa dimintai persetujuan Walaupun misalkan Contohnya ya Mbak Siska ketika ingin Mengambil gambar anak-anak itu Mungkin anaknya kalau kita mau ngomong saja gitu Tapi anak di bawah 18 tahun Kalau di sistem hukum di Indonesia gitu Itu belum boleh Dimintai persetujuan Karena secara hukum Dia tidak bisa dimintai pertanggung jawaban Yang bisa kemudian dimintai pertanggung jawaban adalah orang tuanya Sehingga Kalau misalkan kemudian next time Mbak Siska atau teman-teman semuanya membuat konten Dan kontennya itu terkait dengan anak-anak Mintalah persetujuan dari orang tuanya Kalau orang tuanya sudah boleh Itu seharusnya aman Tapi Saran saya Lebih-lebih kindari Jadi Untuk keamanan kita bersama Terus saja Jadi teman-teman membuat konten juga enak Ketika kontennya sudah publis Baik menonton Tidak perlu di take down Dan tidak ada Risiko-risiko di belakangnya Gitu aja ya Thank you Wadiskan Silahkan kembali Oke Nah Saya akan memulai dengan Kira-kira konten Setelah teman-teman tahu Bagaimana membuat konten Bagaimana mengedit konten Bagaimana membuat konten yang aman Gitu Saya akan memulai dengan Ini next aja di slide-nya Nah Bagaimana kemudian membuat konten yang Bagus Tapi juga Kalau kita Kita menyebutnya konten yang menarik Jadi ada beberapa indikator Indikator pertama adalah Baru Ada unsur kebaruan Yang kemudian dimasukkan Teman-teman Kedalam konten tersebut Jadi Teman-teman Misalkan sedang Menemui Sesuatu Dan itu ternyata baru Menurut teman-teman Baru Dan menarik Karena belum pernah tahu Nah itu berarti Masuk ke indikator pertama Baru Yang kedua adalah Unik Unik ini bisa jadi lucu Bisa jadi juga Sepertinya gak baru-baru aman Tapi unik gitu Jadi Baru Baru itu adalah indikator pertama Indikator kedua adalah Unik Unik Bisa lucu Bisa kemudian Tidak biasa Tidak biasa Seperti yang kita lihat Itu bisa dimasukkan ke dalam Unik Nah yang ketiga Melibatkan figur terkenal Nah Selanjutnya Figur terkenal ini Bisa siapa saja ya Tergantung dari Segmentasi Ataupun audiens yang teman-teman tuju Misalkan kalau teman-teman disini Yang sudah sangat aktif Di sosial media Ada berapa Nah pak Namanya siapa mbak Saya kayaknya harus bawa Dua mic deh Biar enak Bapak ke depan aja deh mbak Biar semuanya lihat mbak Eh mbak Eh mbak namanya Wah sini Wah sini Wah sini Nah baiklah Bapak sini Biasanya bikin konten Di sosial medianya apa Instagram sama Facebook Instagram sama Facebook Udah berapa lama mbak Kira-kira tahun 2012 Di Facebook itu kan biasanya Kita bisa tahu ya Kemudian Yang melihat konten kita itu dari mana Kebanyakan yang melihat konten dari mana Dari Indonesia sama Hongkong Dari Indonesia dan Hongkong kan Oke Nah Dari Indonesia dan Hongkong Maka kemudian Figur terkenal yang ada di indikator ketiga ini Bisa kita kemudian masuk Kesesuaikan dengan audiens kita Misalkan bawah sini tadi Ternyata yang banyak menonton kontennya adalah Orang Indonesia dan Hongkong Yang kira-kira terkenal untuk orang Indonesia dan Hongkong Yang kemudian bisa kita ajak untuk masuk ke konten kita itu siapa Nggak harus artis Nggak harus siapapun Misalkan teman-teman Ada di komunitas Kemudian ada seseorang yang sangat menonjol di komunitas itu gitu Berarti dia adalah figur yang cukup terkenal Terkenal untuk komunitas itu Itu juga bisa dimasukkan Jadi Jangan kemudian terbelumuh bahwa Oh figur terkenal berarti harus misalkan Pak Honjen gitu Nah juga Tapi tentu saja Pak Honjen terkenal gitu kan Akan bagus kalau kemudian kontennya ada Pak Honjen Tapi kan nggak setiap hari Pak Honjen mungkin Bisa diajar untuk buat konten ya gitu Jadi Silahkan figur terkenalnya itu disesuaikan dengan Siapa audiens yang kita tuju gitu ya Oke Bawah sini Thank you Bisa kembali ke teman Halo Nah selanjutnya adalah berguna untuk publik Berguna untuk publik ini Ini kembali lagi Sebenarnya audiens yang kita tuju itu siapain Kita biasanya akan tahu Sebenarnya yang mengkonsumsi konten kita ini Selama ini profilnya seperti apa sih gitu Ketika kita tahu Maka kemudian kita bisa memutuskan Oh berarti Dengan audiens saya seperti ini Kira-kira konten yang berguna untuk audiens saya itu seperti apa ya Misalkan Kontennya Misalkan tadi bawah sini gitu Bawah sini bikin konten terkait dengan kehidupan di Hong Kong Misalkan gitu Audiensnya satu adalah orang Indonesia yang ada di Hong Kong Yang kedua adalah orang Indonesia yang pengen ke Hong Kong Misalkan ya Maka kemudian Konten yang dianggap berguna oleh dua segmentasi ini adalah Bagaimana cara hidup di Hong Kong Misalkan Bagaimana cara kerja di Hong Kong Karena itu kemudian berguna untuk publik dari user yang bawah sini Jadi Silahkan untuk indikator ketiga dan keempat Itu disesuaikan dengan audiens mana yang sedang kita tuji Nah Selanjutnya Kedekatan Maksud dari kedekatan ini adalah Klaim bawah sini yang sudah aktif di social media lebih dari 5 tahun ada gak? Ini kan gak ada Di belakang ya Mbak yang uji situ Mbak Silahkan Mbak coba Ya Oke kita ke depan sini ya Biasanya lihat Mbak Oke Silahkan perjalanan nama dulu siapa Mbak namunnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Silahkan saya angin rahasannya dari Banyuwangi Mbak Nurul dari Banyuwangi Iya siap Oke Mbak Nurul sudah berapa lama di bikin konten di social media? Kalo bikin kontennya sekitar 222 Kalo pake Facebooknya dari awal Facebook aja setelah pergantian air transa Oke Nah Aktifnya di Facebook atau ada di Lebih aktif di Instagram Karena netizennya lebih High gitu Oke Oke Lebih aktif di Instagram ya? Iya siap Kalo Instagram punya sejak kapan? Instagram 2020 Aktifnya Kalo bikin kontennya? Bikin kontennya 2020 Biasanya konten apa Mbak? Biasanya konten apa Mbak? Lebih ke Traveling Traveling ya? Nah saya mau tanya Kalo bikin konten traveling di Instagram Kebanyakan yang nonton dari mana? Kebanyakan yang nonton karena Apa makanya? Suka di publik gitu ya Apa settingannya jadi Random Random Banyak yang dari Hongkong? Banyak dari Indonesia? Kebetulan temen-temen alumni kuliah dulu sama SMA Oke Banyaknya di Banyuwangi juga Banyuwangi? Lebih ke Jember sih Jember sih Jember ya? Berarti Jember, Banyuwangi Ya sekitar Jember Muluk disitu sama Jember Oke Maksud dari kedekatan Di indikator terakhir ini adalah temen-temen Bagaimana kemudian konten kita itu bisa dekat secara emosional dengan user kita Misalkan tadi Banyuwangi Ternyata user yang paling baik ada sekitar Jember Banyuwangi Mungkin Pono Rogo Mungkin dan lain-lain lah Di sekitar situ gitu Ketika Banyuwangi membuat konten yang ada kaitannya dengan user yang ada di tiga kota itu Itu akan jauh lebih force Atau akan jauh lebih bisa dikerima oleh audiensnya Karena ada sisi kedekatan juga Walaupun misalkan Banyuwangi ada di Hongkong gitu kan Kemudian membuat konten terkait traveling Tapi kemudian travelingnya itu Misalkan membandingkan traveling di Hongkong dengan di Alaskopo gitu misalkan Misalkan gitu kan Ya ada salah satu konten yang saya menggroshootnya di Alaskopo Karena rumah kita di situ juga ya Oke Nah misalkan seperti itu ya Jadi ada konten yang membandingkan Karena tadi Mbak Dulur suka bikin konten traveling Adalah membandingkan misalkan Alaskopo dengan Kalau di Hongkong yang ada hutan-hutan Tempatnya namanya apa Mbak? Kalau saya teman-teman suka hiking ya Lama Island Lama Island Nah misalkan membuat konten membandingkan dua tempat itu Maka sudah ada dua kedekatan yang kita dapatkan Satu, kedekatan dengan user kita di Indonesia Ya kedua, kedekatan dengan user kita yang ada di Hongkong Nah maka potensi kontennya untuk semakin diterima oleh publik itu menjadi dua kali lima Daripada membuat satu reputasi gitu Jadi itu adalah maksud dari kedekatan Bukan secara geografis Karena kan Mbak Dulur ada di Hongkong nih Tapi secara emosional juga dekat dengan user yang sedang kita tuju gitu Jadi itu kira-kira teman-teman silahkan kembali Mbak Dulur terima kasih Ini teman-teman Pak Bojen mau izin dulu Oke kita lanjut ya teman-teman ya Tapi apakah kemudian dari lima indikator ini lima-limanya harus terpenuhi Tidak Kalau saya gitu bersama dengan teman-teman di Kumparan Setidaknya dari lima ini tiga terpenuhi Misalkan perpaduan ini baru Kemudian ini berguna untuk publik Dan ini ada user kedekatan Ya sudah bikin Atau ini gak baru-baru amat Tapi unik Dan juga melibatkan video terkenal Dan juga berguna untuk publik Ya sudah bikin ya Nah setidaknya ketika kita bisa memenuhi tiga dari lima indikator ini Kita bisa kemudian melihat potensi bahwa konten yang kita buat Itu akan lebih bisa diterima oleh publik Daripada misalkan dari lima indikator ini kita cuma bisa satu saja Misalkan ini hanya baru saja Tapi sebenarnya gak unik juga Gak berguna untuk publik juga gitu Nah maka potensinya akan semakin kecil Jadi silahkan nanti teman-teman bisa menerapkan dari lima indikator ini Pilih saja tiga sebelum membuat konten Jadi kan kalau kita mau membuat konten Itu kita biasanya membuat script dulu Atau memikirkan dulu idenya gitu ya Nah saat proses memiliki ide itu Kira-kira ada gak yang ngomongi tiga unsur ini? Kalau setidaknya ada ya sudah hajar Lebih bagus lagi kalau lima-limanya gitu Tapi kalau gak bisa lima-limanya sudah tiga gitu Tapi kalau cuma satu atau dua sayang sebenarnya Karena effort kita untuk membuat konten itu sudah besar Tapi potensi konten untuk diterima publik menjadi lebih kecil gitu Jadi silahkan nanti dipertimbangkan untuk lima indikator ini Nah next Jadi ada satu tingkatan lagi dari konten yang menarik yaitu hero konten Maksudnya bukan konten pahlawan tapi konten yang wow banget gitu Jadi setelah melewati fase lima indikator itu Atau setidak-tidaknya bisa melewati tiga indikator Nah ada hal-hal lain yang kemudian Bisa teman-teman masukkan ke dalam ide membuat konten Yang satu dibutuhkan publik Kalau yang tadi berguna ini dibutuhkan Karena dibutuhkan Nah itu adalah dua hal yang berbeda Dibutuhkan publik itu teman-teman tahu Apa yang user butuhkan Misalkan kayak tadi Bawah sini gitu ya Membuat konten Ternyata user-nya adalah yang paling banyak ada di Indonesia dan kemudian ada di Hong Kong Kita tahu apa yang dibutuhkan Oh ternyata Kalau user di Hong Kong pengen tahu bagaimana keseharian Mungkin teman-teman akan ingin tahu keseharian dari teman-teman yang lain yang ada di Hong Kong juga gitu ya Nah itu satu Berarti Oke konten keseharian berarti dibutuhkan Bagaimana dengan yang di Indonesia Oh yang di Indonesia juga pengen tahu Orang kalau bekerja di Hong Kong itu sehari-hari ngapain sih gitu Orang kalau bekerja di Hong Kong itu ketika waktu libur ngapain sih gitu Orang ternyata datang ke kumparan akademik Orang setelah kumparan akademik ternyata ngumpul-ngumpul gitu kan Orang ternyata asik juga nih untuk bekerja di Hong Kong gitu Selain itu kemudian setelah bekerja di Hong Kong Selesai waktu bekerjanya kembali ke Indonesia ngapain sih Atau sedang merencanakan apa sih untuk nanti kembali ke Indonesia gitu Nah itu kan kemudian hal yang sangat dibutuhkan oleh publik dari aku teman-teman Jadi silahkan itu dimasukkan Yang kedua solutif Solutif ini apa? Ketika ada masalah yang kemudian menjadi pertanyaan dari user teman-teman Kemudian kontennya menawarkan solusi Misal Saya melihat yang baju-baju merah ini Nah saya mau perwakilannya baju-baju merah ini ngomong salah satu yang mau ngobrol sama saya siapa kira-kira Nah boleh mbak sini mbak Kita berhubungan mbak Oke kita kenalan dulu mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Selamat pagi menjelang siang Salam kenal saya Siti Nur Asyah Biasa dipanggil Nur Anggota KMTH Oke Saya minta tolong dijelaskan dulu mbak KMTH itu apa mbak KMTH itu komunitas masyarakat tahap hukum Kita berdiri tahun 2019 akhir Bulan September Jadi pas ya 4 tahun 4 tahun ya Pas Kebetulan sub-foundernya sama Puyati Oke Nah MTH itu mbak Apa lagi yang dilakukan oleh MTH Kita fokusnya di diskusi dan juga edukasi hukum Edukasi hukum Kita ada 4 pojok Ada pojok hukum Pojok gawiran usahaan Pojok media Oke Nah karena terkait dengan hukum nih Ini menyangkut ke indikator solutif Masalah paling besar yang dihadapi oleh para PMI di Hongkong terkait masalah hukum itu biasanya masalahnya apa mbak Pertama itu keterang pekerjaan Itu saja Itu yang ada di Hongkong ya Kemudian yang kedua Untuk hukum-hukum perdata Dengan kuasa yang ada di Indonesia seperti Misalnya Dengan suami atau anak Baik kalau masalah dengan suami paling baik ya mbak Ya kemudian Kok ketawa yang ketawa paling keras kayaknya gini ya Suami atau mantan itu ya Itu menduduki ranking yang pertama Yang kedua itu biasanya jual beli gitu Karena posisi kita disini kemudian kita melakukan transaksi ya Secara jauh gitu Kemudian meminta Gimana sih solusinya untuk jual beli biar aman gitu Memenuhi sarasannya perjanjian seperti apa Oke Nah itu teman-teman saya belum Belum Mempertahankan terlalu dalam Tapi langsung ada satu kata solusi Nah Apa yang dilakukan oleh Teman-teman disini gitu KMTH ya KMTH yang dilakukan oleh KMTH disini Itu menawarkan solusi Apa yang dibutuhkan oleh teman-teman Satu Pekerjaan migran yang ada disini Yang kedua adalah Orang yang kemudian Pengen pekerjaan di Hongkong Maka kemudian Konten yang dibuat Kemudian membuat konten di sosial media Hal ini pasti akan terpenuhi Karena bisa menjawab semua pertanyaannya Pertanyaan tadi Seperti disampaikan Ada masalah dengan suami Atau mantan suami Kemudian ada Masalah dengan jual beli Ada kontrak pekerjaan dan lain-lain gitu kan Yang kemudian itu menjadi masalah umum Bagi para PMI di Hongkong Atau yang akan ke Hongkong gitu Nah Itu kira-kira Teman-teman mungkin tergambarkan Jadi Solutif ini adalah Ketika kita tahu User kita Atau audiens kita Itu punya masalah apa Melalui konten kita Kita menawarkan solusinya Jadi Itu kira-kira Dan terima kasih Manu Silahkan kembali Oke Nah Ini yang selanjutnya Yang terakhir adalah Emosi Apa maksud dari emosi ini Apakah kemudian membuat orang marah Emosi ini lebih kemudian menyentuh Perasaan Jadi salah satu Salah satu hal yang paling penting Membuat sebuah konten itu viral Sebenarnya kalau kita melihat konten-konten yang viral itu Hal yang paling pertama itu adalah Ada unsur emosinya Membuat orang sedih Membuat orang terhalu Membuat orang senang Atau Bahkan itu Membuat orang marah sekalian Jadi Ketika kita membuat konten Kemudian Ternyata di konten kita itu Bisa menyentuh dari emosi user kita Maka Potensi Untuk langsung Lantara kutip viral ya Atau banyak yang menonton Atau banyak yang melihat Itu menjadi Sangat tinggi Contoh misalkan Kemarin Ada yang membuat konten Saya Kebetulan Di sesi saya lagi Saat saya menulai Membuat konten Kontennya lucu sebenarnya Tapi Mungkin ini akan menyentuh emosi Bagi beberapa orang Atau beberapa user Kontennya adalah Dia bercerita Ketika Dia Menerima gaji Dalam seminggu Setelah menerima gaji itu Satu Ditelepon mertua Minta duit Dua Ditelepon suami Minta duit lagi Membuat Beli Bahan bangunan Ketiga Ditelepon orang yang Dipinjami uang Keempat Ditelepon anak Minta duit juga Akhirnya gajinya habis Nah Siapa yang membuat konten itu Ada gak sih Nah sini Mbak Sini Mbak Oke kemana dulu Mbak Ya nama saya Diani Anggarawati Diani Anggarawati Mbak Diani dari mana Mbak Diani Dari Kendal Dari Kendal Wah tetangga ya Pak Aji baru Ini Pak Aji ini dari Kendal Cepiring Nama saya juga Cepiring 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 Oke Mbak Diani Boleh diceritakan Terkait kontennya itu Ide awalnya Seperti apa Kok kemudian membuat konten Yang semacam curhat gitu lah Ya pas itu kan Ditelepon Mbak ST ya Ya Eh ada open Gitu kan Gitu SD Aku bilang Ah Enggak deh gak ikut Eh kamu bisa loh Kamu kan lucu-lucu kontennya Mbak Tanya Terus itu Saya akhirnya Apa ya Aku nih mendadak nih jam 10 malam Tapi kan Apa Deadlinenya itu kan Beberapa jam kemudian ya Mas ya Akhirnya langsung saya terpikiran Ah bikin konten gini Gitu kan Kok kamu bikin konten tentang gajian aja Gitu kan Tapi aku bekerjaannya omongin Tinggal 500 gini Jadi itu ini ya Apa true story ya 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 sebetulnya Enggak 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 Ibu saya gak gitu Suami juga gak gitu Artinya gitu Oke Ya cuma konten aja Mas Bikin konten lucu-lucu Mungkin misalnya hadiannya Mbak TKW kan Ada yang kayak gitu ya Gajian Langsung roti Yang Di ruang sudah minta-minta gitu Ya Oke Nah Terima kasih Mbak Diani Tapi sebelum kembali Konten yang Mbak Diani Bikin Ketika gajian Yang langsung dikelpon mertua Minta duit Suami Ibu minta duit Suami minta duit Anak minta duit Kemudian ditari hutang gitu Iya Yang Teman-teman yang merasakan kayak gitu Ada berapa disini? Oke Nah Ketika kemudian Mbak Diani membuat konten itu Kemudian teman-teman melihat konten itu Merasa tang wakili gak sih? Ya Secara emosi itu merasa Ih Aku banget Aku banget gitu Nah itu yang kemudian dimaksud dengan indikator Bisa minta emosi gitu Jadi Jadi Ada Kedekatannya ada Tapi emosinya juga ada gitu Walaupun gak menawarkan solusi sama sekali Gak ada solusinya gitu Karena kontennya cuma menceritakan terkait bagaimana keseharian seorang pekerjaan Ketika Hari mendapatkan gaji Kemudian langsung banyak yang telepon gitu Itu gak ada solusinya sama sekali Tapi Satu Dia ada usir kedekatan Dua ini Emosi Dan kemasannya juga unik gitu Maka kemudian wah Saya langsung melihat Wah ini menarik nih konten ini gitu Jadi itu teman-teman yang dimaksud dengan menyentuh emosi itu tidak akan membuat orang marah Tapi ketika dia bisa menyentuh perasaan dari user itu Itu sudah cukup dengan menyentuh emosi Gitu Thank you Badian Sekarang mulai Terima kasih Oke Nah Selanjutnya teman-teman Ini saya ada beberapa contoh Tapi memang konten-kontennya adalah konten-konten dari Indonesia Jadi Konten-konten contoh ini sebenernya Mungkin menurut beberapa orang dulunya tidak terpikir untuk membahas konten-konten seperti ini Kontennya sepele Banyak yang sangat sepele Tapi ternyata yang nonton banyak banget Bisa jadi yang nonton ini juga bukan orang yang menggunakan jasa-jasa Tapi ada beberapa contoh yang ternyata Ini adalah orang jualan Orang menawarkan jasa dan yang lain Dan Kalau dilihat dari kualitas gambarnya itu sebenernya biasa-biasa banget Jadi Kayaknya TikTok di sini masih di ini ya Masih di band ya Jadi Ada dua karakteristik yang sangat berbeda antara TikTok dan Instagram Di Instagram Publiknya itu memang lebih Menuntut kualitas gambar yang lebih bagus Di TikTok Lebih jelas lebih bagus Ini serius Ini serius 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 Ada Mbak Pernah main TikTok? Belum Ada yang main TikTok gak pakai bukuan atau pakai apapun lah Masih ini deh Mbak Jadi Memang karakteristik antara TikTok dan Instagram itu sangat sangat berbeda teman-teman Masih di rumah Masih di rumah Terus Nah Nah Konten apa yang dulu Mbak Sari lihat di TikTok? Saya tuh suka yang lucu-lucu Ya Suka tiro-tiro yang lucu Yang lucu-lucu ya? Kembali ke Indonesia dan bermain tiktok lagi ya Kalau di sini kan belum bisa main tiktok gitu Tapi kalau kemudian Dan di Indonesia seperti tadi disampaikan oleh Pak Ariefi Tiktok itu sekarang menjadi salah satu sosial media paling powerful Karena selain bisa bikin konten teman-teman juga bisa langsung jualan Iya Jadi di Indonesia itu Ada namanya tiktok shop Jadi kalau teman-teman bikin konten Di kontennya di paling bawah itu orang bisa langsung beli itu kalau teman-teman jualan tuh Jadi bikin konten sekaligus jualan Dan sekarang banyak dilakukan oleh para orang-orang yang mempunyai produk Produknya apapun Nanti akan ada salah satu contoh produknya Mungkin sangat sederhana tapi dia dijual di tiktok Dia offsetnya bisa satu bulan itu sekitar 40 juta Wow Nah Salah satu kunci di tiktok adalah original Gak perlu ngedit macem-macem Mau hp-nya mau hp xiaomi mau hp apa pun gak masalah Gak perlu hp iphone gak perlu hp samsung gitu Kucinya original Minim editing udah publish aja di tiktok Kalau instagram memang karena dulu itu instagram itu diciptakan platform pertama instagram itu Ketika diciptakan pertama itu untuk berbagi foto yang high res Foto yang berkualitas gitu Maka kemudian usernya juga terbentuk adalah orang-orang yang mengkonsumsi secara visual visual yang bagus Nah maka itu yang kemudian membedakan antara instagram dan tiktok Nah kalau yang kemarin diajarkan oleh teman-teman ikut di workshop keempat oleh mbak danielan Itu salah satunya adalah ada dua hal Vn itu biasanya kita pakai untuk di instagram Karena dia memang mungkin teman-teman ada yang pernah pakai aplikasi Vn Pernah ya Itu agar ribet memang gitu Tapi ada satu lagi aplikasi yang kemudian diajarkan memakai cap card ya Itu jauh lebih mudah Itu jauh lebih mudah Dan biasanya kalau di tiktok itu menggunakan cap card yang mudah Oke Terima kasih mbak Silahkan Ini namanya Santo Jadi Santo ini Ada yang pernah dengar Santo suruh Oh sampai ngomong dulu ya Santo suruh ya Oke Ada yang pernah lihat kontennya Ya Oke Bayangkan teman-teman Santo ini Dia mau disuruh ngapain aja Dari mulai belanja Dari mulai beli apapun Dari mulai bersihin kotoran bulu Sampai yang paling kuning dia pernah cerita Dia disuruh untuk nungguin istri lahir Jadi karena suaminya gak bisa nungguin Jadi dia di order untuk nungguin istri orang sementara Dan mau gitu Dan yang dilakukan oleh Oleh Santo ini adalah Apapun Dia mau disuruh apapun dan dimanapun Selama masih bisa di jangka Dan ternyata Pentangnya itu cukup bagus Dan kalau kita lihat sekarang yang diikutin adalah Kolornya 170 di Instagram Kalau di editor pasti lebih banyak Nah coba kita lihat salah satu kontennya Silahkan di play salah satu kontennya Kalian bisa lihat dari gambarnya aja Tadi ada yang blur Ada yang kemudian backlight dan yang lain gitu Tapi orang tidak mau memasalahkan itu Karena yang dipermasalahkan Yang kemudian dicari-cari orang adalah Cerita dari Santo yang kemudian mau disuruh apapun Jadi dia tiap hari itu bikin konten Hari ini tadi misalkan contohnya Disuruh untuk Pobli sayur Misalkan besok disuruh untuk apa yang lagi Besok disuruh untuk apa yang lagi gitu Dan itu tuh menjadi Menjadi hal yang selalu ditunggu oleh orang Apakah semua orang yang melihat konten ini Kemudian memakai jasa Santo Belum tentu Tapi kemudian dari Banyaknya orang yang kemudian Melihat konten-konten dari Santo Menjadi lebih banyak orang yang tahu Bahwa ternyata ada nama jasa Santo Suru Sekarang tim dia itu lebih dari 30 orang Dan semuanya mau disuruh apapun Berawal dari satu orang Mau disuruh apapun Membuat konten Akhirnya kan dia terima order banyak tuh Akhirnya dia ikut banyak orang Sekarang lebih dari 30 orang Mau disuruh apapun Oke Kita lanjut ke contoh selanjutnya Nah Ini lebih unit lagi Teman-teman Ada yang pernah Ini ya Mungkin Dulu di rumahnya Di Indonesia Ada yang dekat dengan sekolahan Atau dulu pernah Pernah Mengantarkan anaknya Penakannya atau siapapun Adiknya dan lain-lain Untuk sekolah Di dekat-dekat sekolah Ada tukang jualan minuman gitu Nutrisari Marimas dan lain-lain gitu kan Nah Ini salah satu contoh Jadi Namanya Es Gawad Pirmgisi Dia jualan di depan sekolah SMP Di Kabupaten Bower Nah tahu kan Bapak Suaminya temunya Mbak Nah Apalagi suaminya temunya Mbak Temen deket ya Besti banget Nah Coba lihat Sekarang followersnya Ada 141 Itu untuk Instagram TikTok pasti jauh lebih banyak Saya sengaja nggak Memasukkan TikTok Karena di sini nggak bisa di play kan Kalau TikTok ya Jadi Saya ambil-ambil aja yang Instagram dulu gitu Tapi Apakah kemudian 141 ribu orang ini Semuanya menikmati minumannya Kan enggak Orang yang jajar minumannya Adalah orang-orang yang ada ke situ gitu kan Atau anak-anak SMP ada ke situ Tapi kemudian Kenapa orang kemudian suka Untuk melihat konten-kontennya Karena dia berbagi Cara misalkan Mau mencampur Marimas rasa jeruk Dengan minuman lain Mencampur rasa coklat Dengan yang lain Teh dan lain gitu Dia menawarkan ide-ide Untuk mencampur minuman-minuman yang Kita pikirnya sangat sederhana Tapi ternyata menjadi minuman enak gitu Dan Murah Jadi dia menerangkan solusi Satu dia menerangkan solusi Unik dan baru gitu Jadi ada tiga hal Yang kemudian dia tawarkan Walaupun kalau secara gambar Kita lihatnya Sama-sama coba juga Coba kita lihat Gambarnya apakah Bagus atau enggak Hal yang sebenarnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai benar-benar Lalu Lalu Skaf secukupnya Lalu Kukup milo Satu-sampel Air Satu-sampel Setelah itu Kita pakai mixer Sampai benar-benar Lalu Kemudian Kasih sepatu secukupnya Susu AT Kuangkan ya Dicampurkan Jadi Mantar Simpel kan Simpel banget kan Jadi Ini Dia Cuma Naruh satu HP Di depan dia Kemudian dia membuat Membuat minuman itu Dicampur-campur Dengan berbagai resep Dan dia punya banyak sekali resep gitu Dan ternyata rame Dia udah menerima endorse Jadi selain jualan Selain hasil dari jualan Dia juga sekarang menerima endorse gitu Jadi Ada tambahan lain Yang dia terima Dari konten-konten dia gitu Yang Menurut Mungkin menurut sebagian orang Itu sederhana banget Ngapain sih Kayak tadi simpel banget sih Cuma kayak gitu doang Tapi ternyata yang nonton banyak Bisa jadi Yang mempraktekkan Mencampur-campur resep itu Juga banyak gitu Bukan cuma Bukan cuma 1-2 orang Karena kan yang nonton videonya Rata-rata Karena kalau kakislah lihat Rata-rata videonya itu Ditentang lebih dari 100.000 orang Per video Gitu Oke Kita lanjut lagi Ke Cerita selanjutnya Ada yang melihat Pernah Tahun lukai Pernah ya Dia cukup terkenal Dia adalah seorang Tukang ojek Agak ganteng memang Oke Yang dia lakukan adalah Setiap hari Dia menceritakan Keseharian Keseharian Dia ngejek Nah Berapa kolornya Tujuh ratus Tujuh Ribu Itu Baru di Instagram Di tiktok Pasti lebih baik lagi Tipel Tiap hari Dia cuma ceritain Dia ngejek Berapa kali Berangkat jam berapa Terus kalau lagi istirahat Ngapain Kemudian Kumpul sama teman-teman ojeknya Berapa pendapatan Yang dia dapatkan Dia juga dapatkan Nah Dari hal yang simpel Yang dia ceritakan tiap hari Ternyata Ya melihat juga Banyak Apakah yang melihat semuanya Terlalu cek Apakah yang melihat semuanya Menggunakan jasa dia Belum tentu Karena kan dia cuma beroperasinya Di Jakarta Orang di luar Jakarta Sudah yang sudah Yang menemukan dia Bahkan teman-teman Yang disini juga ada kan Yang menemukan dia Bahkan ada followernya kan Nah coba Mbak kenapa follower dia Mbak Gini Harus dong Kenapa dulu dong Semuanya kenal Mbak Kenapa saya Nani Nani Mbak Nani dari mana nih Dari disininya Atau dari itunya Indramayu jawabannya Indramayu Oke Karena saya lihat komen-komennya itu Tentang sosial juga Jadi saya sering berbagi Banyak Apa namanya Memberikan inspirasi juga Kita tuh harus saling Sharing Saling Berbagi Kepada sesama Ataupun Teman-temannya itu kan Kadang ada yang hapenya rusak Ada yang hampal Jadi dia tuh Enggak cuman Pendapatannya Enggak cuman dia dimati sendiri Tapi dia berbagi sama temannya juga Alah hasil Sepatu yang dia kasih ke temannya Yang sepatunya udah Jebol gitu Ternyata Ada Gading Martin Ngeliat kontennya dia Dia dikasih sepatu sama Gading Martin Nah Itu Itu adalah Salah satu tadi kuncinya emosi Jadi Mbak Nani ya Mbak Nani Emosinya Tersentuh Oleh konten-konten ini gitu Suka kan Kemudian follow Kemudian nonton terus Ternyata Dan itu yang bisa jadi Bukan cuma Mbak Nani Tapi ada ratusan ribu follower Pirian ini Yang kemudian tersentuh secara emosi Karena dia sering Berbagi tentang kisah-kisah Teman-temannya Yang sama-sama suka ojek Tentang empati Ya kan Oke Coba kita lihat tonanya sama-sama yang Menduk Ber Tyr Dari jam setengah pagi Sampai jam setengah pagi jaga ibu lindas tubuh, bantuan ibu lindas sama penampasan, jaga semua keterimaan dan khusus, buat harga yang bagus dalam juga ini harganya terjangkau 2 ribuan aja rasanya enak lagi, gak bau kemus yes, yang ibu lindas tubuh jadi sini baru awalnya dia menceritakan bagaimana dia memulai narik ojek dari pagi sampai jam berapa dari 10 ya, kemudian dapat uang sekitar Rp195.000 tapi di akhir video tanpa kita sangka-sangka ternyata ada itu jadi selain dapat uang sekitar Rp195.000 dia juga dapat uang sekitar Rp195.000 mereka membuat konten oke, lanjut nah, ini yang tadi saya sebut ini cuma jualan kacang satu kacangnya satu bukusnya seribu, kacang baladu ini seseorang di ngajuk, Jawa Timur ada yang dari ngajuk ada, satu dua ada yang dari ngajuk ya, ini nah di ini di tiktok dia sekarang di instagram punya followers 102.000, di tiktok hampir 1 juta kalau gak salah dia followersnya kemudian pentingnya apa sih? pentingnya cuma cara dia bikin kacang, bungkusin kacang kemudian kacangnya dijual atau di packing untuk dikirim tapi ternyata omsetnya sekarang udah 30 juta lebih per bulan karena itu tadi dia jualan di tiktok jadi dia bikin konten di tiktok kemudian kayak kita di tiktok di indonesia memang memungkinkan setelah setelah orang menonton kontennya kalau dia jualan langsung masuk untuk beli nah, ternyata dari situ dia bisa menghasilkan online cukup lumayan teman kita lihat oke kontennya cuma kayak gitu simpel kan? cuma kegiatan dia bikin kacang balado bungkusin kacang kemudian dari kacang itu setelah dibungkusin kemudian di packing untuk dikirim gitu kontennya itu aja gitu gak ribet ribet kontennya tapi ternyata dari konten-konten ini kemudian dia bisa lebih mempromosikan apa ini ya cuman mungkin sederhana cuma kacang balado harganya mungkin satunya cuma seribu gitu tapi seribu kali berapa nih dia jual dalam sehari good looking? karena good looking? iya 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 ada Magetan? Ada Magetan? Nah, Mbak Magetan, Mbak? Mbak Magetan. Mbak tau nggak ada namanya warung Bekicot di Magetan? Tau. Emang cukup terkenal nggak ya? Coba ceritakan Mbak. Kalau memang di Magetan Mbak Magetan juga ada namanya kenak Bekicot dari tahun 1985. Dan itu cukup terkenal ya Mbak Magetan? Bukan ini aja keritik Bekicot juga ada selain selain. Pokoknya semuanya tentang Bekicot ya? Oke, saya tanya ke teman-teman yang dari luar Magetan. Tau nggak di Magetan ada namanya warung Bekicot sangat terkenal? Nggak tahu nggak? Nggak tahu. Berarti yang tahu hanya warung-warung Magetan ya Mbak? Ya.. Sebagian besar ini dari wilayah sekitar juga ada yang di Magetan itu ada pariwisata, pemerintah tarangan, itu semuanya yang datang ke sana ada sosial khasin untuk ini. Oke, nah terima kasih Mbak. Nah kita sambil lihat Kongan ini. Jadi Ini saya juga gak tahu, saya begicot juga belum pernah ngerasain rasanya gimana begicot Enak ya begicot ya Nah, satu, saya bukan orang wanita Dua, saya gak tahu rasanya begicot itu seperti apa Tiga, kemudian Saya tidak pernah terbayang bagaimana ketika saya makan begicot Tapi kemudian kita lihat si warung begicot ini membuat satu konten promosi yang sangat bagus Jadi konsepnya itu sebenarnya, konsepnya ada orang nari-nari, ada orang silat dan lain-lain Kemudian ngambil si Rica-Rica begicot ini kemudian dia makan Nah, tapi ada satu hal yang kemudian menjadi terbayang-bayang di otak saya Lagunya Jadi kita akan sama-sama dekering lagunya Saya kemudian cek kan, lagunya ini dia bikin sendiri atau apa Jadi di setiap kontennya sekarang pakai lagu itu Ternyata lagunya pakai E-R Nah, kita sambil coba lihat ya Ini ya, coba Tapi kalau kemudian, kalau kemudian Kemudian kita lihat konten-konten yang lain, itu lagu ini akan selalu muncul Cara cek kan, lagu apa sih ini gitu kan Kemudian siapa yang menciptakan dan lain-lain Tadi dia menggunakan artificial intelligence Jadi ada satu aplikasi khusus Sekarang itu memang memungkinkan orang untuk membuat lagu tanpa dia harus bisa main musik Jadi tinggal masukin beberapa teks, beberapa instruksi untuk si machine learningnya atau untuk si aplikasinya dimasukin kemudian ya bisa membuat lagu Nah, ini yang digunakan Jadi dia, satu mengaparkan teknologi Dua, dia menggunakan cara yang unik Coba, apa hubungannya akad barbel sama bekicor Apakah bekicor bisa bikin tulat untuk akad barbel? Kan belum betul ya Ada lagi yang kemudian selain si bapak-bapak akad barbel ini Ada yang menggunakan reokono robo sambil nari-nari Kemudian habis itu dia makan bekicor Ada yang kemudian dia silat-silat dulu kemudian makan bekicor Akan akar mungkin ya Tapi Templatenya sama, lagunya selalu pakai lagu itu tuh Dan akhirnya terngiang-ngiang di otak saya di lagu ini Nah, itu tahu mbak Mbak, pernah Oh, bahasa ini Habis ini mbak, saya jamin seminggu kemudian mbak akan Terngiang-ngiang lagu ini Nah Ini yang dia lakukan adalah Memasarkan apa yang dia jual dengan cara yang unik Memasarkan apa yang dia jual Satu unik, kreatif dan ada unsur kedekatannya Karena kemudian ini yang sekarang kemudian banyak dilakukan oleh beberapa orang di Indonesia Kemudian dia punya produk, tapi produknya mungkin akan sama dengan banyak orang Bagaimana kemudian membedakan Rasanya mungkin gak jauh beda Kemasannya mungkin gak jauh beda Oh yaudah Cara promosinya yang kemudian dibedakan Oke, kita lanjut Nah, ini sebelum ini ya Ini sebenarnya adalah hal yang sangat simpel Jadi, konten si dina ini adalah konten memasak masakan rumahan Saksor, masak sayur bening, bikin sambel Di sini siapa yang bisa bikin sambel terasi coba saya Yang bisa masak sok, siapa? Semuanya bisa Masak sayur bening Bisa kan? Semuanya, hampir semuanya bisa kan? Tapi, lu bikin konten kaya dulu Kenapa konten itu bisa banyak dikontok orang? Coba kita lihat Bener-bener kontennya sederhana Coba kita sambil lihat Simpel kan? Cuma gitu doang pasti semuanya di sini Bisa kan, hampir semuanya bisa Dan cara membuat konten juga gampang gitu Dia cuma modal satu HP Dipasang ketika dia masak Diedit dikit, tambahin lagu gitu Dan ternyata kayak gini Yang nanti lebih dari satu sungguh Karena bikin orang lapar Satu Betul, bikin orang lapar Jadi secara emosi dia bisa Memancing Memancing orang untuk lapar Yang kedua Ternyata sekarang Orang kalau Ini salah satu case Berapa hari saya lihat di sekitar saya gitu Orang kalau yang baru awal masak Kemudian mau masak Kalau dulu kan mungkin yang ini di Google Sekarang di Indonesia itu Mesin pencari yang Kemudian parunai itu adalah TikTok Jadi ketika mau mencari sesuatu Termasuk cara bikin sambil Di TikTok Padahal mungkin sederhana Bagi teman-teman Mungkin itu adalah Sebuah yang sederhana Bagi teman-teman Itu adalah yang dilakukan Sehari-hari Tapi bagi orang lain Jadi itu sangat berguna Karena banyak di luar saya Yang mungkin tidak bisa Membuat sambil kerasi Dan akhirnya dia Tahu cara membuat sambil kerasi Dari konten-konten sederhana ini Oke Jadi itu teman-teman Ini terakhir dari saya Kalau teman-teman mau membuat konten Bagi yang belum membuat Setelah kita melalui proses ini Setelah teman-teman tahu Bagaimana membuat konten yang aman Setelah teman-teman tahu Bagaimana cara ngedit Membuat tidak konten dengan yang lain Ini Sekedar pesan dari saya Kalau teman-teman mau membuat konten Satu Udahlah dari hal yang sederhana aja Yang paling teman-teman kuasai apa? Mulai dari situ Masak air Masak air? Tidak masalah Apalagi yang paling teman-teman kuasai Itu dulu Dari hal yang paling teman-teman kuasai Kemudian Gini Biasa buat teman-teman Bisa jadi istimewa buat orang lain Biasa buat teman-teman Bisa jadi sangat berguna buat orang lain Misalkan kayak tadi Yang Temannya mbak yang disana Yang jualan JJ Dawat Piram Mungkin biasa buat dia Karena dia lawan itu tiap hari Tapi buat orang lain Ternyata itu menjadi sangat istimewa Karena Memberikan inspirasi Untuk mencampur Antara satu minuman dengan minuman yang lain Yang Hanya itu terjadi murah Jadi Tiga hal ini Silahkan teman-teman nanti Coba untuk pertimbangkan Ketika ini memulai membuat konten Tidak perlu mulut-mulut dulu Tiga hal ini saja Sederhana Yang sangat anda kuasai Dan Ingat Biasa Menurut kita itu biasa Karena kita melakukan sehari-hari Tapi menurut orang lain Bisa jadi itu sesuatu yang baru dan unik Karena orang lain tidak melakukan itu sehari-hari Oke Itu dari saya Terima kasih teman-teman Oke Itu tadi materi yang sudah disampaikan Caranya supaya Bikin kofen yang bermanfaat Bukan cuma bermanfaat Jangan-jangan bisa Menghasilkan cuan gitu ya Cuan Wah betul Cuan Oke Aku mau buka sesi pertanyaan Pertama untuk dua orang Pernanya terlebih dahulu Adakah yang mau bertanya ke Mas Habidi Boleh angkat tangannya Angka ada satu Oke Ada satu disini Satu disini Ya Tadi dua orang pertama Oke Ini di sebelah sini Maju aja kalau Biar kelihatan semua Boleh silahkan maju Boleh disebutkan namanya Pertanyaan Ini aja Biar sementjana Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal Saya Unbuniria Anggota ke FTH UUN 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 Oh iya Saya UUN Asal dari Indra Mayu Indra Mayu Banyak yang dari Indra Mayu ya Indra Mayu ya Banyak Oke Izin bertanya Kan kalau yang kayak konten untuk nge-prank Atau kayak Seperti yang di Instagram Atau di Facebook Itu kan yang kayak Tentang followers-followers Seperti itu Itu apa harus izin dulu sama Yang kita tamuin atau kayak mana Oke Satu Saya langsung jawab aja Sebelum saya lupa Konten prank apakah harus disini Atau enggak Sebenarnya iya Kalau orang tidak setuju untuk dipang Dia berhak untuk marah Jadi ini contoh pribadi gitu Konten prank itu kan memang rame ya Mudah untuk Mudah untuk viral Tapi teman-teman harus hati-hati Untuk membuat konten prank Misalkan mengerjai orang gitu kan Kalau orangnya itu tidak suka Teman-teman bisa bermasalah Jadi Itu sangat harus hati-hati Dan sebaiknya memang Kalau konten prank Akhirnya jadinya Biasanya kemudian sekarang Untuk sama-sama aman Akhirnya settingan mbak Jadi misalkan Mbak UUN ngomong-ngomong Mengerjai saya gitu Sebelumnya Mbak UUN ngasih tau dulu Ke saya gitu Tapi nanti saya kurang-perang Itu jauh lebih Aman daripada teman-teman Tiba-tiba prank orang yang Gak tau apa-apa Kemudian dikerjai Itu sangat harus hati-hati Kan biasanya ada hadiah Menawarkan handphone atau apa Terus Jack udah follow Instagram aku Atau TikTok aku Kayak gitu Nah kalau itu gak masalah Kalau kemudian Cuma sekedar Udah follow Atau Instagram atau Twitter Kalau udah Nanti dikasih hadiah Itu bukan prank Tapi kalau prank itu kan Satu membohong Biasanya katanya adalah Membohongi atau Ngerjai orang Nah itu yang paling bahaya Nah itu sangat Terhati-hati Nah kemudian Konten terkait dengan follower Apakah kalau kemudian Kita membuat konten Terkait follower kita Itu harus izin atau tidak Iya Sama Tapi izinnya gak perlu Kemudian langsung ketemu Ya DM atau komen-komen aja Asalkan sudah ada Persetujuan antara Bawun dengan Followernya Itu aman Tapi kalau gak ada Bahkan teman-teman Mau meng-catcher Konten dari follower itu Kalau teman-teman gak Ijin Itu bisa kena Namanya copyright Nah ini kita kembali Ke materi dulu awal Di online kita Kalau ada yang ikut Dari Mas Nara Itu Mau wanti-wanti Terkait dengan copyright Jadi Dasar dari copyright itu Adalah teman-teman Kalau tidak mau terkena Pelanggar yang copyright Maka harus izin Itu lah Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tadi ada satu lagi Di sebelah situ Silahkan Boleh wajar Wajar lagi Tidak apa Wajar satu Dilihat satu Dilihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berhasil Pertanyaan saya Terkait tentang konten Sekarang kan Ada istilahnya Digital Marketing Untuk kita Para emak-emak Ini ya Kan Benar Katanya tadi Tidak Jangan berifil Untuk tetap menjadi Kembali Itu di Konsong Atau di negara Walaupun juga Kalau bisa Buka usaha Juga di Indonesia Terkait dengan Digital Marketing Tadi Untuk Konten Misalnya Kita mau Buka usaha Kayak warung Atau warung kopi Sebaiknya Sebaiknya Konten yang seperti apa Yang lebih ke produknya Atau lebih ke pelayanannya Atau lebih ke Background warungnya Atau apanya Untuk digital marketing Tadi itu Konten Daging itu Oke Nah tadi ada tiga Di contoh yang saya Pakai itu Empat bahkan Ada empat Yang kemudian Dia mempromosikan Apa yang dia jual Satu Santo Suru Mempunyai jasa Dua Kupang kacang Yang dari Nanjuk itu Dia mempromosikan Produknya adalah Kacangnya Kemudian Bukicot tadi Produknya adalah Bukicotnya gitu Kemudian Satu lagi Yang Dawat Ketian Yang Bisa lihat Di situ sebenarnya Apa yang menjadi Fokus dia adalah Produknya Produknya kan Kayak Kacang-kacangnya Tiap hari ya Kacangnya sama aja Tapi dia cuma Memperlihatkan bagaimana Cara dia membuat kacang Bagaimana cara dia Membungkus Tapi dengan cara yang unik Nyambung dengan Yang promosisi Bukicot Magetan tadi Bukicotnya itu aja Produknya kalau saya lihat Di kontennya cuma Satu aja Yang dibahas Komi itu Nggak berbau Menunya cuma satu Dia nggak punya menu lain Tapi Menurut itu fokus Dia promosikan Dengan cara yang unik Orang-orang yang beda Kemudian caranya Ada yang silat Ada yang ponorogo Dan lain-lain Dan kemudian Dia pakai ladu Jadi Lebih baik Kalau memang Mbak mau nanti Jualan apapun itu Atau punya usaha Apapun itu Yang mau dipromosikan Produknya Berarti yang diutamakan Produknya Bukicot Bikin konten itu Terlihat menarik Betul Kan tetap Yang mau dikenalkan Orang kan Produknya Bukan Bukan hal lain Untuk backstone-nya sendiri Apa penting Ada musik Nah Ini Ini menarik Yang Main tiktok Sebelum ke Hongkong Ada berapa orang Satu Tadi Ada cukup banyak ya Oke Saya tanya Kalau di tiktok Biasanya lebih suka Konten yang ada Backstone lagu-lagunya Atau enggak Jadi Dan backstone lagu-lagunya Nah Ini menariknya Kalau di tiktok Di tiktok Itu kan dia akan Update konten-kontennya Lagu-lagunya Nah lagu yang sedang Ramai Dipakai orang Atau lebih baik dipakai orang Kemudian mbak pakai Potensi kontennya Untuk lebih banyak Didapatkan oleh orang Itu lebih banyak Jadi kita mengikuti Biasanya mengikuti Kemudian lagu-lagu yang sedang Ramai di Apakah Backstone rame Penting atau enggak Kalau kita lihat tadi Di konten-konten yang Saya contohkan Itu hampir sebagian besar Pakai backstone Karena ternyata orang Memang lebih Lebih suka Lebih nyaman Satu lagi Boleh mbak Lima juga boleh Kan ada Saya membandingkan Antara konten Tiktok Dengan konten Real Instagram Di Instagram itu Terlihatan Lebih Dari segi video Mungkin lebih bagus Kualitasnya Dan juga Cara penyampaiannya Lebih terpatah Dibatikan dengan Tiktok Kalau untuk Pasang sendiri Pasang sendiri Tadi Mas yang bilang Di Tiktok Sebenarnya Sebenarnya kita Kualitas dipentingkan Kualitas video itu Dipentingkan Atau hanya Apa namanya Penting enggak Dipentingkan enggak Dengan asal Bikin video atau tidak Oke Nah Kualitas penting atau tidak Sebenarnya penting Kalau teman-teman Bermain di platform Yang memang Mempentingkan kualitas Misalkan Instagram Youtube Itu kualitas videonya Mau tidak mau harus bagus Kalau teman-teman Makanya kalau teman-teman Ada yang Udah besoknya Kalau Kalau teman-teman Udah Ada yang bermain Youtube Itu biasanya kan Harus pakai kamera yang proper Editingnya harus Usahkan Pasti pakai aplikasi khusus Sedangkan kalau di Tiktok Pakai kamera Hp apapun Pakai Aplikasi yang sangat sederhana Ini juga bisa bisa diterima Jadi tergantung Mana yang mau dituju dulu Kalau mau menggunakan Tiktok Tiktok itu Seperti tadi saya sampaikan Dia memang Mengedepankan Originalitas Jadi kontennya Semakin original Semakin bagus Kalau di Youtube Kemudian Atau di Instagram Kemudian kita perlu Yang lebih Taktik Untuk visualnya Karena tadi Si platform tersebut Awalnya memang Diciptakan Untuk konten-konten Yang memiliki visual Karena Awalnya memang Dibikin Untuk men-share Konten-konten Dengan visual Yang berdiri tinggi Oke Terima kasih Oke Thank you Karena waktunya habis Terus cukup ya Oke Sekali lagi Kita kasih tepuk tangannya Untuk Mas Ibu Terus Sabini Terima kasih banyak Mas Sabini Sudah memberikan Ini Menarik banget Buat teman-teman Semuanya ya Jadi Kalau misalnya Bicara soal Gimana caranya Create konten Sebetulnya Gak sulit Tapi kita harus Sebetul Tahu Tips Dan tips Seperti apa sih Supaya akhirnya Bisa dilirik Sama audiens Kita sesuai dengan Target yang kita butuhkan Dan bahkan tadi ya Kalau kita lihat Beberapa contohnya ya Sebenarnya videonya itu Tidak yang Editingnya tuh Gak yang ribet-ribet Sederhana Terus kita Kata kuncinya Tadi satu ya Relevansi Jadi konten itu Selalu relevan Dengan kehidupan Orang-orang Jadi orang-orang Akhirnya bisa ikut Merasakan gitu Kalau mungkin tadi Misalnya ada yang cerita gitu ya Soal perjalanannya gitu Menjadi PMI Di kontol Seperti apa Dan ketika teman-teman Yang lain baca tuh Merasa releve gitu ya Akhirnya saya juga Mengalami hal tersebut ya Nah itu yang kadang menjadi Akhirnya Kata kuncinya Ketika kita bikin Konten kita Supaya akhirnya Tepat sasaran Jadi editing semua itu Bisa dipelajari Sambil berjalan Yang penting Secara konsep Dan strategi Kita pahami Nah Dari pagi Selama sesi Aku lihat Banyak sekali Yang video Yang rekam ya Segala macer Kalau kata aku sih Sayang kalau Cuma disimpan di galeri ya Apalagi Di postingnya Mungkin seminggu lagi Jadi kaum-kaum Black post ya Jangan seperti itu Nah aku pengen ngajar Teman-teman semuanya disini Untuk posting Keserluan acara hari ini Ke instagram Boleh instagram story kah Atau instagram feed kah Ya boleh banget Jangan lupa di tag Dan juga di mention Ke akun At kumparan Pakai C ya Kumparan C-O-M Dan juga akun At Indonesia in Hong Kong Ya Sekali lagi boleh di posting Kontennya di instagram story Atau instagram feed Jangan lupa di mention Dan juga di tag ke akun At kumparan com Dan juga At Indonesia in Hong Kong Nanti aku dapat apa Ini dia yang ditunggu-tunggu ya Ini postingannya Cuma kita tunggu Maksimal sampai jam 2 siang Ya Jadi kalau ada yang Nge-posting jam 2 lewat 1 Senskan kamu Gakau mendapatkan Kesempatannya ya Kenapa Ya Dan mention ke akun At kumparan com Yang ada centang birunya Dan juga akun At Indonesia in Hong Kong Kita menyiapkan hadiah Ada 500 ribu Untuk 500 ribunya Nanti ya Kita comfort ya Nanti kita punya hadiah Untuk 5 orang Dengan posting Yang terpilih Oke Jadi daripada Diam-diam saja Langsung aja di posting Kita cuma tunggu Sampai jam 2 siang saja Apa Sekarang hari ini juga Saat ini juga Boleh sambil acara Kalau mau di posting Mau ngedit dulu dong Jadi video Kita day in my life Gitu ya Boleh Gak apa-apa Karena nanti acaranya Mudah-mudahan Gak sampai jam 2 ya Gitu Jadi nanti selesai acara Di edit Di posting Gak apa-apa Yang penting kita tunggu Sampai jam 2 siang saja Oke Oke Nah selanjutnya Saya juga masih akan ngobrol Ini juga salah sebuah Narasumber Kalau tadi kata payul Ini langsungnya bukan kaleng-kaleng ya Jadi teman-teman semua Di sini bisa belajar Kalau tadi kita udah belajar Gimana sih caranya Supaya bisa mencari uang tambahan Dengan memanfaatkan teknologi Bersama Mas Habibi Sekarang kita juga akan Ngobrol-ngobrol tentang Digitalisasi dan kreativitas Jalan menuju kesuksesan Bagi pekerja wanita Indonesia Di Hong Kong Seperti yang tadi sudah di-mention Berkali-kali juga Mimpi kalian jangan berhenti di sini ya Harus lebih jauh lagi Harus main lebih jauh lagi Jalan lebih jauh lagi Meraih mimpi yang lebih besar lagi Langsung saja Ini yang aku akan mengundang Ada Bapak Aji Surya Sekolah Tunggung Farmer Di Indonesia Di Dekisi Yang akan terhadap Bapak Aji Surya Pemantar Bapak Aji Surya Untuk Mesir Silakan Kita boleh duduk di sini Bapak Aji Surya Iya Bapak kayaknya begini Jadi gimana nih Acaranya gimana nih Oke kita ini ngobrol-ngobrol Santai nih ya Pak Aji Iya Teman-teman tadi udah disapa juga ya Sama Pak Aji Kalau yang mau agak ke depan Mau nge-shoot video Foto boleh Biar lebih terlihatan ya Karena kita duduk Mudah-mudahan tetap kelihatan Di layar belakang ya Yang di belakang masih kelihatan Tidak Enggak Tidak Tapi kita berdiri aja ya Pak ya Gak apa-apa nih kita ngobrol begini Bapak banyak fansnya tuh Pak ya Kayak Bapak Razik Pak Tuh Benar banget yang mau foto videoin Bapak Oke Tadi udah ngobrol sama Mas Habibi ya Pak ya Ya oke Pak tadi ngomongin gimana caranya bikin konten Yang sebetulnya kita bisa kok bikin konten yang sederhana Asalkan menarik Supaya tepat sasaran Nah ini kalau teman-teman disini mau praktek gitu ya Kita ngomongin soal teknologi digital Pak Ya kan Teman-teman pasti disini udah sering denger ya Digitalisasi penggunaan teknologi apa segala macam gitu Tapi sebetulnya gimana sih Pak Teman-teman yang disini tuh bisa memanfaatkan teknologi digital itu Oke Bantu perjalanan mereka disini Oke terima kasih atas waktunya Jadi ini kayaknya kayak interaktif gitu ya Saya pikir dunia ini tidak jauh-jauh Apa yang kita cari teman-teman sampai disini pasti urusan cuan Betul gak Oke Nah hari ini kita mungkin ngomongin cuan aja kali ya Cuannya ya Jadi cuan yang ada bagaimana supaya bermanfaat dalam jangka panjang Melalui tadi Permanfaatan itu Nah saya pikir dan sebetulnya ingin tahu Adakah teman-teman semuanya yang ada disini ini Yang setiap bulan gajian Tapi gajiannya habis Ada gak? Semuanya gajian Pak Lewat saja ya Satu orang Sini deh Satu orang ada yang berani yang membuktikan gaji adalah mitos ya Ya Oke siapa? Siapa mau bawa-bawa Silahkan Pak Lewat Ini adalah salah satu contoh Seorang yang kehabisan gajinya Oke mbak ceritakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habis satu bulan Yang kemarin Kemarin-kemarin alhamdulillah habis Pak Habis? Tidak berbahaya Pak Sudah-sudah untuk apa aja mbak sampe itu 11 juta habis Sebenarnya kalau masalah kebutuhan keluarga ya Contohnya dihitung cepat sekali Ini untuk ini Yang iya ya Untuk kebutuhan keluarga pasti Ya semuanya butuh Suami gak 10 juta ya harus mami Dan kebanyakan itu Pak yang kemarin karena sisanya itu besar dibinjam Dan sekarang teman-teman itu pada Dimana ya punya rasa gak tegaan gitu ya Di bicara siapa? Ya saudara ya teman Di Indonesia? Ya Indonesia ya hombok Gitu Banyak di hombok udah banyak punya gaji semuanya Itu anehnya Aneh banget kan Jadi habis Habis Saya mau panya Mbak disini udah berapa tahun? Saya terdatang ke Hong Kong 2010 Tapi pulang pergi Pulang pergi gitu Oke jadi sampai sekarang udah 14 tahun 14 tahun 14 tahun 14 tahun mbak punya tabungan berapa? Buang ya Jadi apa? Jadi apa? Jadi sekurang mokok Jadi rumah ke dari tempat? Belum juga apa-apa Nah ini dia Ini bermasalah Makanya dia Sekarang udah tahun ini udah mulai planning itu lagi Wah oke oke Saya terima kasih Apa itu nampaknya kesujuran Terima kasih Semangat 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 Jangan ditulang lagi Ada gak yang Ada yang gak satu bulannya minus? Ada gak yang satu bulan itu minus? Coba-coba mbak Gajinya sebelasan juga mbak Sebelasan juga? Gajinya 13 tahun Wah oke Wah oke Eeeh Hal ini Amin Kalau ibu saya pulang aja mbak Kalau ibu saya pulang aja mbak Nah yang ini saya sebenarnya Pulang aja mbak 13 tahun 13 tahun Habis Untuk apa aja mbak Alhamdulillah Untuk saat ini saya lagi mencoba usaha bikin baru Jadi Indonesia Indonesia Iya di Indonesia Di Indonesia terkejar pak Oke oke Jadi minus untuk bulan ini Minus untuk bulan ini Oh iya alhamdulillah Oke 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 13 tahun habis 13 tahun habis ya oke Oke terima kasih mbak Terima kasih Terima kasih mbak Sekarang saya minta Adakah yang disini Satu bulan tabungannya bisa Delapan juta Ada yang paling banyak berapa 5 juta Siapa yang punya gaji Bisa nabung 5 juta per bulan Coba ceritakan Dari 11 sampai 13 juta Jadi 35 juta itu Gimana ceritanya Penting buat yang lain Bagi saya 10 juta Nama saya Yasri Gari Bojodogoro Oke terus Bagi saya 10 juta Yang 5 juta aku silpun Rapat-rapat Rapat-rapat ya Dipegang gitu ya Terus Di BRI Di BRI 5 juta Terus 5 juta untuk Rumah Anak Terus suami orang tua Sama Suami DJ juga Suami 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 gak kerja Kerja Tapi tangani mbak Ngomong-ngomong gitu Berkena juga jadi suami Kalau 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 mau Jadi suami sama anak Ikut mbak Dari sisi keuangan Maksudnya saya menambahin Menambahin Jadi tinggal 5 juta Sudah berapa lama disini mbak? Total 6 tahun 6 tahun x 5 juta Berapa mbak? Tidak bisa gitu Mbak pilih tabungan berapa mbak? Sekarang Banyak kali Alkombinnya udah Sudah 100 juta ada? Oke oke Terima kasih mbak Terima kasih mbak Terima kasih Terima kasih Berapa jumlahnya? 5 juta 60 ribu 5 juta 60 ribu Itu di ibu kota Dan sekarang Begitu banyak orang Lulusan sarjana Itu digaji di bawah UMP Begitu banyak orang yang lulus S2 Digaji UMP Karena ekonomi lagi Tidak baik-baik sarjana Kalau dikendal Kalian 2 juta Saya menjadi bingung Tidak ngerti Tidak bahaya Gaji 13 juta habis Dibijamin temennya Mikirin ke Indonesia Nanti nagihnya susah Ini enak berbahaya Apa teman-teman semuanya sadar Bahwa disini itu tidak selamanya Nah kalau pulang targetnya berapa? Ada yang punya target 1 tahun 60 juta? Ada? Oke Saya hitungkan Kalau teman-teman itu Satu bulan itu Satu bulan itu Bisa nabung 5 juta Maka satu tahun teman-teman Punya nabungan? Nabung Nabung juta Kalau disini 10 tahun berarti berapa? Nabung juta Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Anda semua harus disiplin Kan jadi banyak yang bukan hanya 10 tahun 15 tahun Berarti sudah harusnya 1 miliar Saya kasih tahu nabungan Kenarin ini bagaimana Kalau teman-teman punya 1 miliar Dan mbak gak usah kerja Uangnya itu disuruh bekerja Diberikan namanya Obligasi Republik Indonesia Maka mbak satu bulan dapat 5 juta Berarti itu sudah jauh dari UMP Dikendal yang hanya 2 juta Ya tak? Tapi ketika Anda semuanya Menghabiskan uang Untuk bersenang-senang Dipinjamkan kepada orang yang mungkin Belum tentu bisa Amanah Ya pulang mungkin jauh dari situ Nah ini pelajaran baik Buat Anda semuanya Bahwa ketika di Indonesia Sudut sekali mencari pekerjaan Kesempatan yang disingkir ini Harus disyukuri Harus nabung lebih dari 5 juta Oke Berapa jadi di atas 5 juta Berapa mau nabung? 10 7 juta Masuk akal 7 juta ya 7 juta 7 juta kalau setahun berapa mbak? Tidak bisa di atas 5 juta Waduh gak bisa dihitung 84 ya mbak ya Iya Jadi teman-teman bisa gak? 84 setahun? Harus bisa atau harus bisa? Harus bisa Mohon maaf Apakah boleh saya boleh tanya Apakah ada diantara teman-teman yang menanggung suami di Indonesia? Oh sedikit sekali dong ya Oke mbak 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 Oke mbak Mbak Ini tuh keadaannya seperti itu Ada kebanyakan gak kira-kira Mungkin gini Pak Yan Kalau dilihat kan ini tadi banyak yang bersorak-sorak ya Kebutuhan kita hanya beda-beda pak Mungkin kalau dari Pak Aji ada tipsnya gak pak Bagaimana caranya membangun disiplin itu tadi? Ya jadi kan gini Jadi teman-teman Kebutuhan itu harus kita definisikan Dalam sebulan itu definisinya Kebutuhan itu apa aja? Diitung pak Akhirnya ketemu bahwa satu bulan itu harusnya tidak lebih dari 3 juta misalnya Gak bisa gimana mau di daerah itu yang punya Gimana? Pak itu anak Terus anak itu kan di luar biasa perawatan ya Dan itu untuk satu perawatan aja minimal sebulannya 1.500.000 ya Pak? Gak berhari ya Kalau memang agak berhari-hari kecil ya Gak berhari-hari kecil ya Ya memang betul Mbak Tapi kalau rumahannya dari mana Mbak? Geringseg Geringseg Di Geringseg berapa UMP? Rang juta Rang juta itu ya Gimana Mbak mau menghitungin anjara pulang? Ya kita cari apa Perawat anak itu sekarang susah Ya memang susah Makanya jadi kita berani takin itu Yang penting anak kita Tapi Mbak berpikir gak ketika nanti pulang terus kemana? Ini karena ada uangnya habis Makanya sekarang tahun ini saya pegini Berarti ada kebunuhan 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 itu 5 Pak Kutus saya 2 dan 5 Dan kita 5 Oh ya oke Jadi gini Makanya tolong di definisikan Berapa kebutuhan kita Atau tadi berapa? Kebutuhannya 5 5 kira-kira cukup atau gak? Seluruh itu Berantung Ada yang gak cukup nih Pak? Ada Gak cukup Mbak 5 Kenapa gak cukup? Karena saya Mbak 2 Terus ada anak Gimana Mbak Wida? Gimana Mbak Wida? Bukan Tergantung situasi Gimana Mbak Wida? Mbak Wida kasih solusi dong Terima kasih. 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 Oke, Bapak Ibu. Ibu-ibu semuanya, begitu ya. Ya, ini tadi kita ngomongin soal itu ya, keuangan ya Pak. Ya, dari saat ini lah, manajemen keuangan tadi sangat bagus untuk menjadi konten digital kita. Ya, itu semua orang punya konsen yang sama. Sehingga tiap orang nanti akan belajar satu bahan yang lain. Betul, betul. Mungkin ini juga tambahan ya Pak ya. Jadi kalau seperti misalnya di Indonesia gitu ya. Banyak sekali konten-konten sekali yang kita harus habipi sebetulnya di Indonesia tuh kita yang paling banyak diakses sekarang TikTok ya Mas. Jadi di TikTok itu banyak sekali yang share misalnya. Aku anak baru lulus S1 gitu ya Pak. Benjiku 5 juta gitu. Gimana sih tipsnya aku bisa menabung misalnya sebulannya 2 juta gitu. Kemudian misalnya gimana. Kalau di Indonesia tuh anak-anak muda sering bilang 100 juta pertama kamu kapan gitu. Jadi biasanya nanti ada yang jawab umur 25 tahun, umur 24 tahun. Disitu dia bisa sharing gitu. Caranya gimana. Betul, jadi dia bisa diadaptasi juga sama teman-teman disini gitu. Mungkin yang tadi ya kita kan lihat ya. Beda-beda sekali gajinya ada yang 10, ada yang 11, ada yang 13, ada yang belum bisa menabung. Ada yang bahkan sudah buka warung, ada yang sudah bisa menabung belakang di 100 juta. Begitu ya. Nah itu bisa dibagikan tuh tipsnya. Jadi saling sharing lewat sosial media juga ya Pak. Iya, saya tidak betul. Dan audiensnya kan banyak sekali. Yang namanya pekerja migren kan tidak hanya disini. Tapi ada di Malaysia, ada di Brunei, ada di Sinapur, ada di Saudi Arabia. Jadi semua saling belajar kan gitu. Saling belajar dan relevan ya Pak. Karena ngomongin kebutuhan, jadi mirip-mirip semua rata-rata ya. Kebutuhan pasti anak, keluarga, orang tua ya. Kebutuhan di sini. Kebutuhan di sini. Suami ya Pak. 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 Coba Mbak. Kata-kata tadi Mbak. Coba. Coba disuarakan Mbak. Coba disuarakan Mbak. Mbak. Jangan makan suami. Suami ya Pak. Suami harus nampain kita. Kita harus cegas. Tua. Wuhuuu… Itu yang saya maksud. Oke apa apa ya Pak. Suami kami di sini tahu kan yakin maka suaminya, suamanya seliku. Alah. Tidak ada banyak. Baru teman disini udah kasih duit Gak taunya dia seliku Ada yang beli motor beli mobil Gak taunya mobilnya buat sama cerimuannya Dia kasih ya Alhamdulillah pak saya cerai dulu Pak disini Selamat anda sudah bercerai Banyak juga uangnya itu harus buat suami Melihayai suami selingkuh Banyak Kalau gitu enak dong dari suami Istri yang kerjas ini yang menikmati Itu istrinya doblok Sudah 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 Ada yang berkandung di gelomba Oke jadi penasarannya kan ketahuan di sekarang Dan juga ya seperti itu Habis lah kalau begitu Jadi udah kebutuhan yang terkasih buat orang lain Salah dinakan lagi apanya Melihayani yang melihara Mencapai kerja di persiksa ya Oke Mungkin aku mau nanti sedikit di Pak Aji Jadi kita ngomongin soal teknologi digital gitu Terus kurang lebih kita bicara soal Pemanfaatan teknologi digital Untuk akhirnya menambah cuan itu tadi gitu ya Jadi kita punya semacam additional Kita punya tambahan pengasukan nih Harapannya pasti gitu ya Ketika akhirnya aduh dapet gaji sekian Habis terus aku pasti butuh Sumber penghasilan lain gitu Nah mungkin Pak Aji boleh share Mungkin dari experience Pak Aji Ada gak sih pemanfaatan teknologi digital Akhirnya membantu mungkin karir Pak Aji Iya Jadi gini dari cerita-cerita yang dikasihkan Mas Habibi tadi Bahwa penampilan kita Atau apa yang kita sampaikan melalui dunia digital Ternyata membawa tambahan keuangan dari yang ada Jadi kalau kita hanya mengharapkan dari sini Kemudian kita bawa ke Indonesia Kemudian kita mantap Mengantar keuangan Ya habis juga kan Karena itu Kita menggunakan media digital itu Untuk menambah keuangan Dan tadi seperti Mas Habibi bilang Bahwa yang namanya Hal-hal yang sepele yang kita lakukan Itu bagi orang lain bisa jadi istimewa Bisa jadi istimewa Kita gak tahu bahwa Apa yang kita lakukan itu ternyata unik Ternyata memiliki wow factor yang tinggi Sehingga orang lain bisa melihat Dan kemudian Nanti ujungnya kan ada Bisa tahu tentang endorse Terlalu banyak orang yang Orang desa Yang main Apa itu namanya Di tiktok dan di apa Di instagram Itu kemudian kaya raya mendadak Ya Saya kira Berapa Kalau sudah punya 100 ribu Saya kira Pendapatannya sudah cukup besar Mas Habibi Saya boleh ceritakan Kira-kira berapa Kalau Nah jadi Teman-teman Jadi Di Indonesia itu Sebenarnya bukan cuma di Indonesia Tapi di banyak tempat itu Ada namanya rate Untuk iklan di Social media Nah kita endorse dan lain-lain gitu ya Nah sebenarnya Dengan follower yang sudah 10 ribu saja Itu sudah ada ratenya Nah bisa dikira-kira Ya kalau Kalau sudah punya 100 ribuan Itu mungkin per posting Sudah bisa seminggu 3-5 ribu Wow 5 juta itu berarti Tidak sampai 5 juta Sudah satu lagi Saya kebetulan sudah punya Aduh Tapi Sama perjalanan saya bilang Sudah lama enggak Saya kira itu Pak ya Saya kira Terus Terus Apa itu namanya Berkonten Sesuatu yang positif Sesuatu yang menginspirasi Orang lain Insya Allah akan Ditukur oleh banyak orang Ya tadi ngomongin Soal ini juga ya Pak Yang tadi Kalau kita bilangnya Red card ya Itu kan kadang Kalau kita tarik belakang Ke belakang gitu Gimana sih caranya kita tuh Bisa punya red card gitu Pastikan balik lagi Kita harus menunjukkan Ke orang-orang Kita tuh punya bakat Dan potensi di bidang apa sih Gitu ya Tadi apalagi misalnya Mengutip kata Pak Yul tadi ya Sebenarnya teman-teman Di sini bisa jadi Punya waktu luang nih Let's say dalam seminggu Atau mungkin sehari Ada 4 sampai 5 jam Nah itu bisa dimanfaatkan Untuk membuat konten Yang menarik itu tadi Kalau misalnya teman-teman Di sini punya bakat Atau mungkin punya Sesuatu yang menarik Gak apa-apa Ditunjukkan aja ke orang gitu Siapa tahu tadi ya Pak Ajin Bisa jadi menurut kita biasa Tapi menurut orang itu One factor gitu ya Dan saya kira Membuat konten itu Yang penting adalah konsisten Konsisten pada satu hal Artinya tadi Yang ojol Ya ngomong aja Kehidupan ojol Terus aja Jangan juga ngomong yang lain Kemudian tadi Yang bikin apa? Kacang Ya mudah Tiap hari bikin kacang Itu aja Karena itu memang seperti itu Akhirnya jadi karakter Bahwa dia itu memang Ahlinya disinjur Jangan ganti-ganti Kalau Pak bikin konten Tentang Hong Kong Di sisi Di tengah malam Ya udah bikin Tentang Hong Kong Ya udah bikin Tentang Hong Kong Atau Bikin Ya pokoknya gitu lah Terusnya Iya betul Jadi Biar orang juga Mereh Pak Gita Orang itu sadar gitu ya Kita tuh Spesialis atau ahlinya Dimana gitu ya Sudah jelas gitu Itu salah satu Tipsnya gitu Bahkan Kalau di Indonesia Bahkan kalau followersnya 5 ribu aja ya Masa BBM Setidaknya bisa dapat 500 ribu gitu ya Untuk satu postingnya Itu kan lumayan Kalau dalam perbulan Dia konsisten posting Orderannya juga konsisten Akhirnya Dan yang Yang juga penting adalah Bahwa orang Indonesia itu Sangat Tertarik pada Hal-hal yang bersifat Luar negeri Nah orang kampung Apalagi Pasti begitu Sehingga kesempatan Disini itu Nge-posting sesuatu Dari luar negeri Meskipun itu Adalah sesuatu Yang dalam negeri Misalnya Bagaimana Membuat getuk Tapi bikinnya Di Hong Kong Itu Jadi lebih Lebih menarik Daripada Bikin getuk Dibunuh gitu lah Jadi seperti Jadi ini harus Kalau kita kembangkan Saya kira begitu Iya betul Itu ya teman-teman Itu teman-teman semuanya Mungkin sampai sini Ada yang mau ditanyakan Ke Pak Haji Ada yang mau bertanya Silahkan Bertanya ya Janganlah sekarang Masih 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 habis Belakuan Oke ada dua pertanyaan Di belakang Boleh kita Samurin Ini gak apa-apa ya Pak Haji Yang paling belakang ya Biar kesempatannya Terbuka Habis ini masih ada Pengumuman ya Pengumuman Ya gitu Tapi hanya Luar biasa Luar biasa ya Kalian Oke Satunya boleh Sekalian aja Karena jauh kecara Oke Langsung aja Pak Dari situ Pak Oke Dari sini aja Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Nama saya Mia Saya ada pertanyaan Ini tergait dengan Di luar digital Dan juga Termasuk dengan digital Dengan digital Kita udah tau ya Tadi Pembahasannya Tentang digital Tapi Tadi saya tertarik banget Sama Bapak Kalau Finansial menuju masa dia Kita bisa nabung Jadi usaha akan menabung Minimal di 5 juta setiap bulan Terus Apa sih Saran dari Bapak ini Buat kita-kita Apalagi Yang masih berusia Produkir Untuk tidak mener Bukan berarti buruk Bukan jadi negara orang Sebagai Domestika helper Tapi Untuk masa depan nih Apa sih Pak Yang bisa kita lakukan Masa depan Yang Kita gak Apa ya Kita gak harus Ikut kita tuh Jangan sampai Sia-sia Selama di sini gitu Selain kita menabung Jadi Tahap-tahapan apa Selain kita harus menabung Supaya hidup kita ke depannya bisa bagus Dan juga Saya ada satu pertanyaan Bapak Bisa gak sih kita pindah Maksudnya Banyak banget impian Mungkin ada beberapa teman-teman yang punya impian Mudah deh Hong Kong ini jadi batu loncatan buat kita Untuk pindah Ke benua lain mungkin Memungkinkan Tapi Birokrasi dari negara kita sendiri Kadang menyusahkan itu semua Yang membuat beberapa agensi Mungkin Oh gak deh Busa banget nih Dari Indonesia Dan lain sebagainya Dan juga Pemerintah sendiri ini Ini agak melecek sih Tapi emang ini pertanyaan besar banget Pemerintah Karena kalau dibandingkan dengan Filipin Banyak sekali Pekerja negara Dari Filipin Yang mereka punya akses Easier than us Untuk pindah Karena berbagai agensi Mereka yang bekerja sama Sama kedua Mereka Tapi Kita sendiri nih Orang Indonesia Kenapa sih kok susah banget Kita untuk meraih Usaha Untuk meraih Apa ya Usaha yang lebih Hanya dari sekedar Domestic helper Untuk pindah gitu Maksudnya untuk pindah ke Ke pekerjaannya lebih baik Selain emang kita harus Meningkatin skill Tapi Perang Pemerintah sendiri nih Dan Selain dari usaha dari kita Apa juga Perang dari pemerintah Juga yang membantu Kita ini untuk Step Ini maaf ya Ini di luar Ini di luar konteks juga sih Untuk Ambil Next step Better Untuk Pekerjaan yang kita ikutkan Itu aja sih Dan Gue tadi ada pertanyaan buat mas Tapi Udah deh Itu tidak di Berarti siada Tapi itu aja sih pertanyaannya Jadi Intinya Apa sih pak yang harus kita Selain hanya untuk menabung Dan juga Perang pemerintah juga Untuk Membantu kita nih Selain Lain Kita sendiri harus Hebat Hebat Terima kasih Mbak Mia Jadi Apa yang kita Beduhkan Dalam hidup itu Itu kalau Saya boleh bicara Sedikit Sedikit Itu Yang namanya Critical thinking Cara berpikir Secara kritis Dan itu harus Dibulai Dari kecil Sampai besar Dan itu bukan Untuk orang-orang Yang selalu Berada pada Zona nyaman Kalau Mbak-mbak semuanya Menjadi Domestic helper Itu sudah Merasa Zona nyamannya dia Yang gak akan Gak akan Move on Ke tempat lain lagi Makanya itu Setiap orang Harus tidak Merasa nyaman Tapi bahkan Tidak merasa nyaman Bahwa di tempat ini Sotika harus pindah Maka Disitu Perlu yang namanya Tambahan kemampuan Tambahan kemampuan Itu saya lihat Teman-teman disini Mulai kuliah Misalnya Kuliah di UT Kuliah di UT Bagus Tapi Jangan Jangan Kemudian Cepat Wah Silih Silih juga Harus nambah Terus Dan nambah Terus Kemudian Lihat lingkungan Lingkungan ini Persaingannya Seperti apa Kemudian Kita bisa Ngambil Sebuah sisi Yang kira-kira Orang lain Tidak ambil Sehingga kemudian Kita bisa Mengisi Sesuatu yang baru itu Di dunia sekarang Itu banyak sekali Inovasi Inovasi baru Yang kemudian Membuat orang itu Menjadi Cepat Kaya Cepat sukses Melalui jalan Yang tidak pernah Terbayangkan di masa lalu Menjadi pegaya negeri Itu sesuatu Tapi Bukan Segalanya Itu Mas 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 Harkin juga Pernah jadi pegaya negeri Happy sekali Hidupnya Mas Haki Kayak Begitu juga Dengan yang lain Saya dulu Pernah jadi pegaya negeri Tapi ya Begitu-begitu saja Ternyata Teman-teman Semuanya Teman saya Yang tidak jadi Pegaya negeri Itu gajinya Bisa seratus kali Lipat dari saya Nah Inilah yang Menuh Jadi Apa itu Tantangan buat kita Untuk selalu berpikir kritis Terhadap kesempatan yang ada Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Dan teruslah belajar Sampai tua dan tidak pernah selesai Saya kira gitu Sudah ya itu ya Itu Pak ya Terima kasih ya Terima kasih sebelumnya Untuk kesempatannya Selamat siang Ini pertanyaan saya Mungkin di luar tema Tadi sempat menyinggung Tentang financial management Berhubung saya ini Juga sandwich Menurut Pak Gimana tips Bagi kita Untuk memutus Memutus Rantai sandwich generation Setiap Tingkat saja Bapak Mohon diberi pencerahannya Untuk kita-kita yang masih Single Belum menikah Dan masih menjadi Sandwich generation Terima kasih Terima kasih Mbak Saya kira Untuk Mbak yang sudah S1 ya S1 ya S1 ya Sekarang itu Mbak S1 itu sudah terlalu biasa Mbak harus meningkatkan ke S2 Dan kali S2 bisa Nanti di datang ke S3 Saya termasuk orang yang telat Saya setua ini baru Tulus S3 Setahun yang lalu Saya kira sudah telat Dan anak-anak sekarang Jauh lebih maju itu Karena itu Jangan Tadi itu Jangan cepat merasa puas Dengan apa yang ada Anak-anak Gen Z sekarang Itu Sudah Patah arah Begitu ada masalah Mundur Minta ganti Dan lain sebagainya Nah ini harus disadari Bahwa itu Sebuah tantangan yang luar biasa Kenapa sekarang Saya mau bilang Banyak perusahaan Tidak mau Mengambil anak-anak Milenial dan Gen Z Kalau mereka Ngambil dari mereka Itu rata-rata adalah Sereka diambil Untuk menjadi pegawai Yang namanya Apa itu namanya Kontra Karena mereka tahu Ketika ngambil Anak-anak milenial Atau Gen Z Ini mudah putus asa Daripada gitu Tidak usah dijadikan pegawai Nah Untuk itu Teman-teman yang Masih dalam generasi itu Harus menyadar Bahwa Itu adalah Semua masalah besar Bagi perusahaan Perusahaan Indonesia Karena itu Harus tetap Harus tetap kuat Dan Apa itu namanya Siap menghadapi Berbagai macam Keadaan Dan tidak mudah putus asa Dan itu Salah satu caranya adalah Terus belajar Tidak penting Sampai sekarang Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah memberikan kecerahan Untuk teman-teman semuanya Jadi bukan cuma diberkaitan Sama tema Tapi juga soal financial Bersama ya Pak Aya Karena tadi Rata-rata disini Kurang lebih Keluhannya Kebutuhannya Oke Nah ini Selanjutnya Kita akan beralih Ke sesi Awarding Mini Project Ini Salah satu Yang sudah Mengerjakan Di sini Angkat banget Siapa yang sudah Mengerjakan Mini Project Tertinggi Pada Mini Project Satu Dan juga Mini Project Dua Kita akan umumkan Terlebih dahulu Ke para pemenang Dan juga finalis Mini Project Yang pertama Yaitu tugasnya Adalah membuat Akun dan profiling Di Instagram Ya Jadi ini kelihatannya Mudah Tapi Kita lihat nih Siapa yang paling tepat Membuat akun Dan profiling Di Instagram Penilaiannya Nanti didasarkan Pada aspek Pemahaman Dan kreativitas Konten Dalam membuat Akun yang menarik Dan pemenang utamanya Akan mendapatkan Hadiah uang tunai Senilai 8 juta rupiah Ini wajib ditabung ya Karena tadi kan Targetnya 8 juta Dari katanya Persembahan dari BRI Lalu dua finalis terpilih Akan mendapatkan Hadiah berupa Uang tunai Masing-masing 2 juta rupiah Dan juga Berupakan Persembahan dari BRI Lalu gitu Langsung saja Kita umumkan Pemenangnya Untuk pemenang Mini Project Projek pertama Adalah Indonesia Memilih Biar saya Indonesian Idol Pemenang Mini Project Yang pertama Adalah Kita kasih tepuk tangan Yang meriah Untuk Anissa Hal Dan ini adalah Dua finalis mini projet Yang akan mendapatkan hadiah juga Tadi ya Masing-masing Wahle dari BRI Yang pertama kita ucapkan selamat untuk Mbak Nunuk Margiyati Jangan lebih senang teman-teman ya Teman-teman langsung pergi Wah teman-teman nanti kalau sudah dapat hadiah mereka jangan disuruh traktir ya Ini budaya Indonesia nih Lihat teman-teman dapet kumangnya langsung minta traktir Finalis mini project yang selanjutnya mini project pertama yang kedua Kita ucapkan selamat untuk Mbak Yuska Dwi Bina Kita undang semua pemenangnya maju ke depan Dan saya juga mengundang kembali Bapak Arifin Asyedan Selalu pemimpin radasi kumpara untuk memberikan hadiah secara simbolik Persebahan dari BRI ya Oke ini tadi ada pengenang ini project yang pertama Rp. 8 juta Rp. 28 juta untuk Anissa Polita Bolidaya Oke Ini bawa dulu kita lihat dari kamera Rp. 29 juta untuk Anissa Polifatul Hidayat Biar agak penyehat Oke Ini penelahan yang pertama tahun 90 juta untuk Anissa Polifatul Hidayat Selanjutnya adalah untuk finalis mini project pertama yang pertama Yang ini adalah Mbak Nunuk Marekiyati Selamat ya Selamat ya Selamat Mbak Nunuk Marekiyati Oke yang satunya lagi Ini adalah finalis mini project satu yang kedua adalah Mbak Yuska Dwi Binawoka Selamat Mbak Yuska Selamat Mbak Mareki Selamat Mbak Mareki Bersama pengimimpin radasi kumpara Kumpara Aryudin Ashida Terima kasih.